Intro Pelaku pembunuhan bank keliling ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Sumedang oleh Satuan Reserse Kriminal Polores Majalengka pada Senin Malam. Pelaku pun dihadiahi timah panas karena mencoba melarikan diri pada saat penangkapan. Satuan Reserse Kriminal Polores Majalengka berhasil menangkap pelaku pembunuhan bernama Toto Darto usia 34 tahun asal kecamatan Maja yang membunuh dengan sadis membacok kepala korban warga Kadipaten yang berprofesi sebagai bank keliling. Inilah detik-detik anggota Satuan Reserse Kriminal Polores Majalengka pada saat hendak menangkap pelaku di sebuah lahan pesawahan di wilayah Sumedang yang dijadikan tempat persembunyiannya dari kejaran petugas. Pelaku pembunuhan bank keliling ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Sumedang oleh Satres Krim Polores Majalengka pada Senin Malam, pelaku pun dihadiahi timah panas karena mencoba melarikan diri pada saat penangkapan. Adapun dari motif pembunuhan tersebut dipicu akibat adanya utang-piutang. Dan sebelum kejadian, pelaku ditagi korban terlebih dahulu karena pelaku tidak punya uang untuk membayarnya, terjadilah cek cok yang berujung perkelahian berujung maut. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari sejumlah saksi, Satres Krim Polores Majalengka berhasil menangkap pelaku yang sempat kabur beserta barang bukti. Namun senjata tajam yang digunakan pelaku menghabisi nyawa korban belum diketemukan. Dalam waktu 36 jam dari awal TKP korban ditemukan sampai dengan penyelidikan dan disampai dengan untuk prasus yang ada di Sunda. Apa motifnya? Motifnya kesal karena dari persangga ini ditagih utangnya yang tentunya sudah jatuh tempoh pada tanggal 28, namun ditagihnya tanggal 27, sehingga tersangga ini mengajak bertemu korban dan kesal, kemudian ada ketersinggungan di antara ucapan dari korban dan membuat tersangga ini melakukan penyelidikan. Itu bersih hati, bukan bagaimana? Ya, karena pada saat kami mengecek ke anggota, memang pelaku ini mempunyai banyak utang. Ada tanggal-tanggal tersendiri. Nah, pada saat tanggal 28 jatuh tempoh itu, pelaku tidak sanggup untuk melunasi. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman penjara minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Sampai jumpa!